Halo guys, mengetahui seseorang yang berharga bagi kita menghilang tanpa kabar pasti membuat siapa saja resah dan khawatir. Ditambah jika kita sudah melakukan segala cara untuk bisa menemukan tapi gak ada hasil sama sekali. Barulah bertahun-tahun kemudian apa yang dulunya kita cari tiba-tiba muncul dengan berbagai kisah yang menyelimutinya. Seperti di video ini nih, ada berbagai macam kisah orang hilang yang baru ditemukan beberapa tahun kemudian. Lengkap dengan kisah ketika orang tersebut menghilang dan kenapa bisa ditemukan. Inilah kisah orang hilang selama beberapa tahun sebelum akhirnya bisa ditemukan kembali. Tapi sebelum lanjut ke video, buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu ya dan jangan lupa juga klik tombol like-nya. Menjadi mumi setelah tujuh tahun menghilang Seorang pelaut asal Jerman bernama Manfred Fritz Bajorat pernah menghilang selama tujuh tahun dan ketika ditemukan dirinya sudah meninggal dan tubuhnya menjadi mumi. Sejak awal, Manfred yang dulunya bekerja sebagai salesman memang tertarik dengan laut dan dunia pelayaran. Sampai ia menikah dengan istrinya kalau dia, hingga memiliki seorang anak dan menjual bisnisnya untuk membeli kapal yang diimpikan. Obsesi terhadap laut dan pelayaran yang dimilikinya gak lunter guys meskipun berkeluarga. Dan sang istri juga gak mempermasalahkannya. Tapi ada suatu ketika dimana ia pergi berlayar di tahun 2009. Pada saat itu Manfred seolah menghilang di telan lautan karena gak ada kabar sama sekali. Sang istri bersama keluarganya juga sudah melakukan segala cara untuk mencarinya. Tapi mau gimana lagi, usaha yang dilakukan mereka gak membuahkan hasil sama sekali. Nah barulah setelah tujuh tahun hilangnya Manfred Bajorat, ada kabar ditemukannya kapal yang dulu ia gunakan di Laut Filipina. Kondisi kapalnya saat itu sangat memperhatikan guys, mirip seperti sebuah kapal hantu. Nelayan Filipina yang membantu mengevakuasi kapal ini juga dikagetkan dengan penemuan tubuh Manfred yang sudah kaku seperti bumi. Itu diakibatkan karena temperatur panas, udara yang mengandung garam, serta angin laut yang menjadikan tubuhnya mengalami proses mumifikasi. Dari tempat dimana ia ditemukan juga dicurigai bahwa Manfred sedang berada di dekat alat komunikasinya untuk mencari pertolongan. Tapi sayangnya gak ada yang menjawab bantuannya saat itu dan terjadilah peristiwa ini guys. Remaja yang menghilang selama setelah tujuh tahun hilang. Di mana seorang remaja yang berusia 14 tahun seharusnya masih asik bermain serta belajar bersama teman-temannya, nasib buruk harus diterima Tanya Kats yang dinyatakan menghilang pada tahun 1996 yang lalu. Keluarganya pun tidak mengetahui kenapa ia menghilang dan malah mengira ia kabur dari rumah. Tetapi setelah 10 tahun lamanya, akhirnya misteri ini berhasil terungkap guys. Ternyata kejadian sebenarnya Tanya Kats dijebak oleh seorang penjaga sekolah bernama Thomas Huss yang mengklaim akan membantunya melarikan diri. Nah setelah Tanya Kats menyetujuinya, bukannya dibawa ke tempat yang dijanjikan, justru Tanya dikurung di sebuah rumah selama 10 tahun. Selama itu juga Tanya kerap dilecehkan oleh orang yang menekapnya. Tapi ada kejadian di mana dirinya berhasil meninggalkan rumah tersebut dan bertemu dengan seorang pemilik toko makanan. Disitulah titik balik dari peristiwa hilangnya Tanya Kats selama 10 tahun. Sekarang Tanya Kats bisa berkumpul lagi dengan keluarganya guys dan sang pelaku ditangkap, didakwa dan akhirnya dipenjara. Menghilang karena lupa ingatan Di suatu malam, seorang ayah dari dua orang anak asal Australia menelepon istrinya untuk mengabarkan jika dirinya akan pulang kerja lebih awal. Namun panggilan telepon tersebut malah menjadi pembicaraan terakhir antara mereka berdua. Karena sejak saat itu Gabriel Nagy tidak pernah benar-benar pulang ke rumah. Ada yang mengatakan jika ia dengan sengaja menarikan diri meninggalkan sang istri atau ada spekulasi jika ia mengalami kejadian mengerikan dan membuat dirinya kehilangan nyawanya. Namun pada tahun 2010, setelah 23 tahun Gabriel Nagy dinyatakan hilang, sebuah petunjuk tiba-tiba muncul. Petunjuk tersebut berupa data dari kartu medikar yang dilacak oleh seorang detektif bernama Georgia Robinson yang kemudian membuatnya tertuju pada seorang pria di daerah Queensland. Nah, pihak polisi pun kemudian mendatangi rumah yang bersangkutan guys. Dan ketika sampai di sana, ada seorang pria yang bingung dengan kedatangan para polisi. Ia bingung mengapa ada polisi di depan rumahnya. Tapi detektif Robinson menyadari jika lelaki itu memang orang yang hilang sejak jadu hari 1987. Detektif Robinson pun mulai menanyakan berbagai pertanyaan. Termasuk apakah kamu ingat juga memiliki seorang istri dan dua orang anak dan juga menunjukkan beberapa fotonya bersama keluarga yang ia lupakan. Nah, ternyata pria ini memang benar guys. Merupakan Gabriel Nagy yang hilang 23 tahun lalu. Di mana di malam ketika ia menelepon istrinya saat itu, tiba-tiba ada orang yang menyerangnya hingga membuat cedera di bagian kepalanya dan ingatannya pun menjadi kabur. Tapi, kini dibantu oleh keluarganya, perlahan-lahan Gabriel Nagy pun mulai mengingat semuanya dan hidup kembali bersama keluarga yang sempat ia tinggalkan. Ditemukan dengan bantuan Google Maps. Setelah 22 tahun menghilang, siapa yang nyangka jika Google Maps bisa membantu menemukan sebuah petunjuk hilangnya pria berumur 40 tahun. Dimulai ketika pria ini tidak pulang setelah pergi dari sebuah klub malam di tahun 1997, dibuatlah laporan orang hilang ke pihak kepolisian. Tapi setelah dicari, pencarian tersebut tidak membuahkan hasil. Malahan seorang surveyor properti yang menggunakan Google Maps untuk melihat-lihat foto satelit di daerah perumahan Wellington, Florida menemukan sebuah mobil di kulam penampungan air hujan. Penemuan tersebut langsung dilaporkan ke polisi, yang kemudian mengevakuasi mobil tadi. Di dalamnya, polisi menemukan tulang-tulang yang positif diidentifikasi sebagai sisa jasad William L. Mould, pria yang telah nyatakan hilang selama 22 tahun. Diperkirakan, William kehilangan kendali saat mengendari mobilnya, sehingga tercebur ke dalam kolam. Saat kejadian tersebut, daerah itu masih dalam proses pembangunan dan belum menjadi perumahan seperti sekarang guys. Kolam penampungan air hujan itu juga tidak dipagari dengan pembatas. Nah, akhirnya sang keluarga diberitahu oleh pihak kepolisian terkait penemuan tersebut. Lebih baik mendapat kejelasan walaupun itu kabar buruk daripada menunggu kabar yang belum pastikan guys. Nah, itu dia kisah orang hilang selama beberapa tahun sebelum akhirnya berhasil ditemukan kembali. Gimana menurutmu videonya guys? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga like video ini serta share ke teman-temanmu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!